Dan pemerintah mengapresiasi progres pembangunan smelter Freeport Indonesia di Manyar Gresik yang telah mencapai 51,7% sejak peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo 12 Oktober 2021. Pembangunan smelter telah menelan investasi PT Freeport Indonesia sebesar 1,63 miliar dolar Amerika atau sekitar 25 triliun rupiah. Dalam pemantauan progres pembangunan smelter Freeport Indonesia di Manyar Gresik, Jawa Timur, Kamis 2 Februari 2023, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pembangunan fasilitas pemurnian tembaga tersebut direncanakan menelan total investasi sebesar 3 miliar dolar Amerika atau lebih dari 45 triliun rupiah dan direncanakan, diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2024. Erlangga menilai proses pembangunan fasilitas pemurnian tersebut sesuai dengan rencana dan bakal menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 1,7 dry metric ton per tahun serta menghasilkan kathoda tembaga sebesar 600 ribu ton per tahun. Sekarang 51,7% konstruksi, mekanikannya baru mulai dipasang dan mechanical completion diharapkan selesai Desember 2023, tetapi semua pabrik itu harus ada komisioning. Nah komisioning untuk industri kimia itu butuh waktu dan diperkirakan bulan Mei, jadi diharapkan bulan Mei bisa diresmikan. Erlangga menjelaskan, selain kathoda tembaga, smelter Freeport Indonesia Dekresik tersebut bakal menghasilkan lumpur anoda sebesar 6 ribu ton per tahun yang mengandung emas dan perak. Dengan adanya rencana pembentukan Bank Emas di Indonesia atau Bulion Bank Pertama, hasil logam mulia dari smelter Dekresik dapat berkontribusi untuk mengisi cadangan emas Indonesia. Sebagai ilustrasi, 50 ton emas yang dihasilkan dari pemurian lumpur anoda setara dengan 3,3 miliar dolar Amerika. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan, produksi tembaga Freeport Indonesia tahun 2022 1,6 miliar pound dan emas sebesar 1,8 juta ounce dengan penerimaan negara dapat mencapai 3,7 miliar dolar Amerika yang berasal dari pajak, dividen, royalti, dan pungutan-pungutan lainnya. Penerimaan negara itu bisa sekitar 3,7 miliar dolar. Penerimaan negara dari pajak, dividen, royalti, dan pungutan-pungutan lainnya 3,7 miliar dolar kalau dikali 15 ribu. Itu kira-kira di atas 50 triliun, Pak, kontribusi kita bagi negara. Untuk RKB tahun ini juga kita sedang masih angkakannya, tetapi kira-kira sekitar 1,6 miliar pound tembaga dan mungkin sekitar 1,8 juta ounce, sekitar segitu. Sebagai informasi, PT Freeport Indonesia mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah. Freeport sedang melakukan investasi pembangunan smelter baru di Gresik tersebut sebagai memandat dalam izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Selain itu, smelter pertama yang telah dibangun tahun 1996 dan dikelola PT Smelting, saat ini sedang dilakukan peningkatan kapasitas 1 juta menjadi 1,3 dry metric ton dan selesai akhir tahun 2023. Terima kasih telah menonton!